Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala wa'ala hawla wa'ala kuwata illa bila hafad Hadratul kiram yang kami hormati dan kami ta'ati Ketua Dewan Pembina Madrasa Firtual Alfinya Kiai Haji Mihtaf Bulahyar Yang juga menjabat sebagai Ro'is'am BPNU dan Ketua Umum Haji Hadratul kiram yang kami hormati Mudir Madrasa Firtual Alfinya Atau Direktur Madrasa Firtual Alfinya Terus Doktor Ahmad Karami MDHI Para mundur izin yang sangat kami ta'ati Serta para staff di Madrasa Firtual Alfinya yang sangat kami banggakan Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholatul musafir Sholatnya orang yang sedang berperkir Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Pak Ginda Muhammad Yang mana kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini dan di akhirat nanti Kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang lalu kita sudah bahas Serta ahwal makmum Jadi tingkah atau yang berhubungan dengan makmum Sekarang kita akan membahas tentang sholatul musafir Sholatnya musafir Orang yang bergian Aikatnya di bab yang sholatul musafir ini Di jilid pertama dan disempat disinggung di jilid pertama dan kedua Akan tetapi di jilid ketiga ini ada penambahan sedikit tentang sholatul musafir Sebelum kita mulai kajian pada pertemuan kali ini Mari kita bertawasul Mudah-mudahan Kita mendapatkan manfaat dari kajian kita Dan terutama kalau kita mendoakan musafir dan para pendiri dan para pendahulu kita Al-Hajjid Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sholatul musafir Utawi iku nrangake sholat'i wongkang lungo Sholatul musafir utawi iku nrangake sholat'i wongkang lungo Sholatul musafir utawi sholat'i wongkang lungo Iku ya jusu sholatul musafir iku ya jusu wenang lil musafiri kedue musafir Apa kau suruh sholati ngering ke sholat Arubaiyati kangpongso petang rokaat Ila rokaataini marang rokaat Wajuzulan munang lagu kedua musafir Apa jamungum pulaki Bainadduhri Indahamu antarani tuhur Wabainal maghrib ilan ikan lemantarani Maghrib wal tisyah ilan tisyah Takdiman krono jamdim Aw takhir Kawu jama takhir Jadi pertama ini kita bahas tentang Sholatnya orang yang sedang berpergian Nanti kalau bahas tentang Pempergian itu berapa Berapa kilometer nanti Diperbolehkan untuk menjama Ataupun berapa kilometer nantinya Diperbolehkan untuk mengkosor Saya membahas tersendiri Jadi sholatnya seorang sholatnya Sholatnya orang yang berpergian Jadi diperbolehkan bagi seorang sholat Itu Kosuruh sholat Meringkas sholatnya Arubaiya yang Yang Ada empat rokaat Mila rokaatnya ini kepada dua rokaat Jadi diperbolehkan Mengkosor atau Meringkas sholatnya yang empat rokaat Menjadi dua rokaat Itu diperbolehkan Dan diperbolehkan juga untuk mengumpulkan Dari tadi mengkosor yang empat menjadi dua Diperbolehkan juga untuk menjama atau mengumpulkan sholat Yang sholatnya tersebut itu antara Duhri wal asr Wabainal maghrib wal isa Antara duhur dengan asr Maghrib dengan isa Takdiman aw takhir Baik itu dibentuk Di awal atau di akhir Atau biasanya kita kenal Bila jama takdim atau jama takhir Itu diperbolehkan Nah Yang harus Kenapa Kita ketahui adalah Salah satunya Tidak boleh Nah pohon jama itu sholatnya Tidak sesuai dengan Kriteria ini Contoh ini jama Bainal tuhur wal asr Tuhurniku pasangannya adalah Asr Wabainal maghrib wal isa Maghrib dan isa Gak boleh kita jama Antara Asr dengan maghrib Maghrib itu kan waktunya Tempet Tidak boleh Pasangannya asr ini Pasangannya duhur ini asr Pasangannya maghrib ini Tidak boleh maghrib Dipasangkan dengan asr Atau asr dipasangkan dengan maghrib Kalau ingin Kalau ingin takdim takhir lah Pasangannya seperti itu Tidak boleh Kadang Pemahaman orang Atau beberapa orang yang sempat saya temui Terus maghrib apa Asaring kok dibarengan Maghrib dulu Tidak boleh Kalau maghrib dibarengan Saratnya memang seperti itu Kita lanjutkan Tentang sholat musafir Surutu sihatil qasri Kita masuk di syaratnya Syarat sah Surutu sihatil qasri Utai pira-pira Saratis sah Ayakuna yento'ono Opo asafarul Iku marhalataini Rang marhalat Wahiya utawi Marhalatain Wahiya utawi Rang marhalat Iku masirun Dan apa Wahiya utawi Rang marhalat Iku masirun Saroyasi Perjalanan Iku masirun Perjalanan Yaumin Iku masiru yaumin Perjalanan Dibina Walailatimla Soang Bisairil Hayawanati Al-Muhammalati Kelawan Kenapa Hayawan Kenapa Bisairil Kelawan Telakun Piro-piro Hayawan Al-Muhammalati Gang Dan Moti Kendaraannya Dikasih Muatan Tapi ini Hayawan Terus Yang kedua Yang pertama Masiru yaumin Walailatim Bisairu hayawan Al-Muhammalati Terus yang kedua Hayak Sida Nyejo Hayak Sida Yento Nyejo Al-Mushafiru Makanan Makanan Yang panggonan Maya Denkan Denyata Nanti Kita Tersemalah Terus Hayak Yento Yento On Anlayak Yento Ara Ono Soko Hayak Yento Ara Ono Opo Safar Rubu Lungoy Musafir Vilma Vilma Sya Deng Dalam Sya Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Anlayak Tadyah Bimukim Anlayak Tadyah Yento Ora Anud Sopo Wong Sopo Musafir Dimukimin Kelawan Wongkang Mukim Jadi Ada Disini Ada Lima Ada Lima Syarat Dari Kosor Syarat Mengkosor Yang pertama Yaitu Syuruh Tushyik Hatil Kosri Syarat Syarat Sahnya Mengkosor Sholat Yang pertama Yaitu Ayakunas Ayakunas Safar Marhalate Hiyah Masiru Yaumin Walayla Yisairil Hayawani Muhammal Itu Adanya Jarak Perjalanan Itu Ayakunas Safar Perjalanan Mencapai Dua Marhala Sampai Dua Marhala Wahiyah Masiru Yaumin Walayla Ini Perjalanan Yang Butuh Sehari Semalam Disairil Hayawani Al-Muhammalati Al-Muhammalati Dengan Mengendari Hayawan Yang Bermuatan Maksudnya Apa Ini Menggunakan Takaran Kira-kira Perjalanan Kalau hayawan Di muati Itu Perjalanan Satu hari Satu malam Itu berapa kilo Karena Ini Masih Bentuknya Takara Bentuknya Kira-kira Sama Halnya Seperti Satu Sok Kalau Ukuran Takaran Takaran Kalau Nasih Jakat Itu Satu Sok Satu Capupan Itu kan Enggak Bisa Berapa kilo Itu kan Ada Karena Bahasanya Itu Cuma Takaran Sama Halnya Ini Takarannya Perkiraan Itu Kalau Ada Hewan Yang Kendaraan Yang Dimuati Ini Hewan Yang Dimuati Itu Satu Harkat Ini Perkiraan Kebanyakan Para Kalau Kita Baca Di Beberapa Literatur Kenapa Buku-buku Yang Atau Kitab-kitab Yang Ijit Di Hati Sama Kira-kira Dua Marhala Berapa Yang Saya Paling Rata-rata Itu Orang Ngomong 800 Kilometer 80 Kilometer 80 Kilometer Tapi Kalau Pakai Sepeda Motor Itu Pakai Kendara Mobil Jadi 80 Kilometer Itu Baru Kita Diperbolehkan Untuk Mengkosor Solat 80 Kilo Itu Kemungkinan Kalau Dari Surabaya Itu Ke Jombang 80 Surabaya Jombang Atau Enggak Ke Barat Nyalah Gila 80 Kilometer Terus Yang Selanjutnya Yang Kedua Yaitu An Yaksidil Musafir Makanan Muayyana Itu Menentukan Musafir Itu Sudah Menentukan Tempat Yang Dituju Itu Dalam Artian Dia Pergiannya Mempunyai Tujuan Keluar Hanya Keluar Dia Punyai Tujuan Keluar Tujuannya Ini Contoh Ziaroh Kubur Atau Ziaroh Kepada Para Ulama Dan Lain Yang Ketiga An Layakun Nasa Faruhuh Di Maksiatif Jadi Yang Ketiga Ini Tujuan Pemergiannya Tidak Untuk Bermaksiat Maka Kalau Tujuan Pemergiannya Untuk Bermaksiatif Kosor Juntuh Ya Nopo Juntuh Bermaksiatif Nyati Kemana Suatu Tempat Diniati Pacaran Masyiat Tau Diniati Sinti Sinti Masyiat Banyak Masyiat Terus Yang Keempat Ayanwi Ayanwi Alkosor Dikuli Sholatif Taksur Yaitu Berniat Sholat Berniat Mengkosor Setiap Kali Mengkosor Sholat Diniati Tambah Kosor Kalau Nggak Niat Nggak Nggak Jadi Niat Itu Yang Menjadikan Ibadah Itu Ibut Terus Anlag Tadi Tidak Mengikuti Berarti Tidak Bermakmun Kepada Orang Mugim Karena Dia Mengkosor Sholat Berkurang Yang Siyampat Terus Jadi Dua Maka Dia Tidak Mengkuti Selanjutnya Surutu Jam Surutu Jam Itakdi Syarat Syarat Jam Itakdi Surutu Jam Itakdi Mi Utai Biro Biro Syarat Jam Tak Tim Iku Ayyab Tadi Ayyantong Ngawiti Sopo Wong Bisoh Ha Bisoh Ibatil Wakti Kelawan Sholat Kang Doani Waktu Terus Yang Kedua Ayyanyuyayantoni Sopo Musafir Nihisah Bawa Aljam Jama Bil Ulain Dalam Waktu Tukang Dini Yang Ketiga Ayyanyuyayantoni Ayyanyuyayantoni Nuli Kenapa Ayyanyuyayantoni Ayyanyuyayantoni Bainauma Yento Nyambung Wali Nyambung Bainauma Antarane Karu Sholat Nih Mau Dua Sholat Anla Yan Koti Ayyanyayantoni Oramutus Safra Huwapo Perjalanan Kabla Surui Yang Dalam Satu Rungih Suruk Untuk Bandang Pisanya Yang Dalam Sholat Gangkabeng Bindu Jamaat Takdim Syaratnya Surut Itu Jam Utak Surut Itu Jam Takdim Syarat Jamaat Takdim Niki Yang Pertama Itu Ayyab Tadiah Bisohi Batil Wakti Itu Memulai Sholat Dengan Memiliki Waktu Memilih Waktu Takdim Maksudnya Jadi Dia Sholat Di Waktu Takdim Sholat Nya Berarti Kalau Duhur Di Waktu Duhur 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 Maghrib Sama Isya Berarti Dia Di Waktu Maghrib Sebaliknya Itu Takdim Bukan Sebaliknya Terus Ayyan Wiyajam Ajam Afil Awfil Ula Jadi Berniat Melakukan Jamaat Saat Melakukan Sholat Yang Sama Sini Tetap Niat Untuk Disebut Terus Yang Ketiga Ayu Waliyah Ben Menyambung Di Antara Dua Sholat Itu Yang Jamaat Dan Yang Terakhir Masa Berpergiannya Ini Tidak Putus Sebelum Masuk Waktu Sholat Yang Kedua Jadi Belum Masuk Waktu Sholat Yang Kedua Dia Masih Dalam Waktu Berpergian Berpergiannya Tidak Putus Yang Terakhir Yaitu Surutu Jam Itakhir Tadi Jama Aktif Sekarang Jama Tak Khir Surutu Jam Itakhir Utawi Syarate Jama Niat Takhiri Fi Wakti Ula Niat Tak Tak Khir Inggalem Waktu Kang Bisik Dawa Dawa Musafari Lang Nih Lung Ilat Tama Misolat Taini Tum Kom Marang Sempurnane Solat Cuma Hanya Ada Dua Jadi Jama Tak Khir Menyambung Dari Yang Pertama Tadi Jama Tak Tak Hir Yang Pertama Yaitu Surutu Jam Itakhir Syarat Jama Tak Hir Yang Pertama Yaitu Niat Tak Hiri Si Wakti Bukai Niat Melakukan Jam Tak Akhir Pada Sholat Yang Pertama Terus Yang Kedua Yaitu Dawa Musafari Latama Sholata Ini Yaitu Sem Masih Dalam Waktu Pembergian Hingga Selesainya Dua Sholat Yang Dalam Waktu Pembergian Jangan Sudah Berhenti Terus Selamat Sholat Kita Akhirnya Minggu Ada Cuma Dua Yang Pertama Niat Waktunya Itu Masih Berhenti Yang Selanjutnya Yaitu As'ilah Jai Fayus Solil Musafir Bagaimana Jara Sholat Orang Musafir Masyur Tul Kosar Apa Syarat Syaratnya Sholat Dikosar Masyur Jambut Tim Apa Syaratnya Jambut Tim Masyur Tujam Mutakhir Apa Syarat-syaratnya Jama Tak Akhir Jadi Seperti itu Jadi Diperbolehkan Bagi orang Menjama Mengumpulkan Sholatnya Ataupun Meringkas Sholatnya Ingat Kalau yang Berbang Cuma Hanya Sholat Yang Arubaiyah Yang Sholat Yang Empat Rokaat Karena Kenapa Kalau Tiga Rokaat Dan Dua Rokaat Contoh Tiga Rokaat Jadi Satu Setengah Tiga Maghrib Harus Tetap Tiga Rokaat Tidak Boleh Kita Kosor Satu Setengah Ataupun Ikut Ikutan Jadi Dua Tidak Boleh Terus Yang Berarti Boleh Dikosor Cuma Duhur Asar Sama Isha Karena Dia Hanya Tiga Sholat Itu Yang Dan Harus Diingat Juga Bahwasannya Yang Harus Dijama Itu Antara Duhur Asar Maghrib Tidak Boleh Kita Menjama Antara Maghrib Antara Asar Dengan Maghrib Mungkin Sekian Pertemuan Kali Ini Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oceania Kekuranga 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 Kekuranga